Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini kita masuk ke materi perhitungan alat gali Hai eh Hai dapat dilihat disini ada proses kerja pemindahan tanah ya baik itu digusur nantinya digali dan lain-lain pada asalnya pekerjaan pemindahan tanah adalah sama yaitu minat kematerial dari satu tempat ke tempat lainnya akan tetapi proses pekerjaan dalam pelaksanaannya dapat berbeda-beda hal ini dimungkinkan kena adanya beberapa faktor yang pertama sifat fisik material jarak angkut tujuan akhir yaitu kondisi lapangan tuntutan kualitasnya bagaimana dan skala proyeknya besar-kecilnya proyek dalam pekerjaan pemindahan tanah sebelumnya perlu dilakukan land clearing land clearing yang ini yaitu pembersihan lahan setelah pekerjaan land clearing tersebut maka ada pengupasan lapisan atas ya topsoil atau stripping penggailian escapating hauling dan damping sini ada istisar sistem kerja pemindahan tanah ya dari awal dari awal sampai akhir sampai dia apa namanya diproduksi barang seperti itu ini seperti land clearing itu penggunaan alat bulldozer ya pembersihan lahan setelah itu ada soil stripping pemotongan bagian atas itu masih menggunakan bulldozer kemudian escapating ya escapating sifatnya escapate itu ada tiga sistem ada cutting motong pada ripping bajak dan ada blasting ledakan ini ya jadi dapat di lihat di sini pada saat ripping bisa menggunakan bulldozer dan ripper sedangkan untuk cutting itu terus dan ripping juga terus misalnya begini ya diteruskan ke stok pilih sini kita menggunakan bulldozer kembali lalu ada kalau memang di loading diisikan kita menggunakan loader pada saat dia pengangkutan hauling itu bisa menggunakan dump truck loader bulldozer dan conveyor ya kalau kemudian damping kita menggunakan tiga sistem apakah apakah disebar apakah nantinya penghancuran batu disposal ya ini semuanya ke wilayah produksi akhirnya Hai sama alat-alat berat yang digunakan pada pekerjaan minyak tanah seperti yang saya sampaikan di awal penguasaan topsoil itu bulldozer pemotongan itu bisa menggunakan escapator bulldozer scraper dan lain-lain sampai yang terakhir itu penyebaran atau spreading atau grading bulldozer motor grader ya jenis statementnya ini jenis alatnya alat penambahnya ya ada angel blade atau pisau yang bersudut dan ada pisau yang lurus track blade misalnya ya kalau bulldozer kalau ripping dia menggunakan alat bajak ripper alat gali yang sering disebut dengan eskavator ya eskavator yang terdiri lari dia dari tiga bagian eskavar di eskavator ada revolving unit bagian atas yang dapat berputar kemudian traveling unit untuk berjalan berpindah tempat kemudian attachment attachmentnya yaitu seperti hunya ya Hai cangkulnya berbentuk cangkul seperti itu dan lain-lain attachment yang penting untuk diketahui tapi di sini ada kren di persoval jadi ini bisa diganti dalam bentuk attachment tambahan ada beku ada dragline dan kremsel bagian dari travelling unit ada crawler mounted dan ada truk mounted nah truk mounted ini ditambah outriggers nanti kita lihat yang mana outriggers agar tidak terjadi buling kita lihat gambarnya yang crawler mounted ya yang crawler mounted ini dia tadi ini yang revolving unit ini bagian atas ini revolving unit dia bisa berputar bisa berputar ini bagian revolving ini attachment ya ini attachment tadi ini dari sini ada boomnya ada lengannya sampai kepada hunya ini cangkulnya ibaratnya penggalinya ini nah kemudian kalau dia berjalan ya kalau dia berjalan ini masih dalam berpindah ya berpindah maksudnya dari sisi satu ke sisi berikutnya nih misalnya dia berjalan nih nah ini namanya travelling unit ya dari crawler nya ini baik kemudian itu tadi yang dudukan mountingnya kemudian kalau yang dudukan yang menggunakan lebih kurang yang menggunakan apa mobil ya sistemnya ini orangnya ya jadi supaya tidak terjadi guling ini yang ini yang mini ya ini bawaan kod rado beku oke oke baik sudah ya ini dari youtubenya zridermen zridermen saya ambil kemudian kalau yang tadi itu saya ambil dari youtubenya polvo ya salah satu produsen alat drat polvo baik kemudian tadi pada umumnya ekskavator mempunyai tiga pasang mesin penggerak ya penggerak untuk mengendarikan attachment tadi attachment ya jadi yang dari lengan sampai alat kelinya kemudian revolving unit untuk berputar kemudian untuk berjalan ya untuk berjalan di trapping unit pada crawler mounted eskavator mesin penggerak pada umumnya bersumber pada power unit yang sama dengan mesin-mesin penggerak lainnya sedangkan pada truk mounted eskavator biasanya digunakan mesin khusus jadi kalau yang truk mounted tadi yang berbentuk truk tadi punya mesin khusus yang bisa berpindah tempat dan dipilih mesin yang tinggi agar diperoleh mobilitas yang tinggi eskavator adalah alat yang bekerjanya berputar bagian atasnya pada sumbu vertikal diantara sistem roda-rodanya sehingga eskavator yang beroda ban ya ban truk mounted pada kedudukan arah kerja attachment tidak searah dengan sumbu memanjang sistem roda-rodanya sering terjadi proyeksi pusat berat alat yang dimuati berada di luar pusat berat dari sistem kendaraan sehingga dapat menyebabkan agak alat berat terguling ya kalau tanpa order adjust ya seperti itu bisa terjadi terguling kemudian dengan menambahkan shovel attachment pada eskavator maka kita dapatkan alat yang disebut power shovel ya sebut power shovel jadi attachmentnya diganti ya attachment diganti bisa kita menggunakan kita dapatkan hasilnya yang power shovel kemudian ini dia pemilihan ukuran shovel banyak volume pekerjaan penggunaan jenis traveling unit berdasarkan mobilitas dari eskavator sekarang kita masuk ke power shovel nantinya pemilihan ukur shovel yang besar berdasarkan pertimbangan sebagai berikut yang pertama pengangkutan shovel yang kedua pengawasan bagian atau spare pack dari shovelnya kemudian pada pekerjaan dikuari sopel besar tidak perlu lebih dahulu menghancurkan batu-batu yang keempat biaya untuk operator untuk sopel besar relatif lebih kecil karena produksinya besar oke yang kelima sopel besar lebih mampu mengerjakan material yang keras karena tenaganya lebih besar waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat ini saya ambil dari referensinya salah satu referensi yang ada ya saya tambah sedikit kemudian pada dasarnya pergerakan sopel pertama maju untuk menggerakkan diper ya dipernya menusuk tebing kemudian mengangkat diper atau bucket untuk mengisi nanti kita lihat power shovel itu yang mana kemudian mundur untuk melepaskan dari tanah atau tebing kemudian swing memutar untuk membuang yang kelima berpindah jika sudah jauh dari tebing kalian dan naikkan atau menurunkan sudut boom boomnya itu langannya ukuran sopel ini dari power crane dan sopel asosiasi ada 0,5 meter kubik 0,751 sampai 2,5 kubik ya kita lihat sopel ya ini saya ambil dari Youtubenya tehnokat hmm ini 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 kata ini 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 selamat menikmati 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 dan produksi 60-80 berarti selamat menikmati ini kita kalikan 32-32 m3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati